Yo, what's up guys? Kembali lagi sama aku, WesDong22 Oke, jadi disini kita akan membikin Ya, fending shop gede lagi ya guys Dan juga disini gue bakal kasih tau kalian Gimana ceritanya gue bisa terkena scam sebanyak 60 diamond lock ya guys Nah, jadi disini langsung aja kita masuk ke dalam videonya ya mamang Oke, so let's go Oke, jadi sebenernya disini fending shopnya udah jadi ya guys Nih, kita bakal shop tour dulu ya guys Anjay, shop tour gitu Seharusnya room tour ini kagak shop tour malahan ya guys Nah, jadi disini kita dari awalnya ya guys Dari white door Jadi di white door ini gue ada ngestokin nih GBC Pokoknya item item yang mudah banget dijual ya guys Gue taruh di paling depan nih Dan juga disini gue taruh 22 WL guys Supaya menandakan ini watnya WesDong ya guys 22, anjay WesDong22 gitu Nah, jadi kemudian kita ke sebelah kanan aja dah dulu ya guys Ke sebelah kanan Eh, ke bawah aja dah, ke bawah Nah, di bawah ini gue ada ngestokin bless-bless nih guys Bless-bless Kemudian wither Dan juga pain-pain disini Kemudian disini bagian jammer-jammer Kemudian, kalau misalnya kita liatin ke atas nih ya guys Ada bagian sampo-sampo Kemudian bagian lens Aya drop Kemudian disini ada bagian sulgeri ya guys Bagi kalian yang suka ngesulgeri gitu Atau gak, kalau misalnya kalian pengen ngesain roles quest sulgeri ya guys Bisa nih ngebeli tools-tools disini ya guys Dan juga disini gue udah nyediakan tools-tools buat startopia juga ya guys disini Oke, jadi di bagian tengahnya cuma sekit aja ya guys Jadi kita ke bagian kanannya lagi Jadi disini gue ada jualan tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya guys Kayak long trilog Kemudian ini pohon-pohonan Sekuya Kemudian headge Ya banyak lagi disini pokoknya Khusus buat tumbuhan semua ya guys Satu baris ini Nih, sampai ujung Kemudian di atasnya ini ada wallpaper kayak gitu ya guys Paper random gitu Seperti star background Kemudian ini headcastle background Ada starship Dan ini sampai ke ujung ini Semuanya wallpaper ya guys Wallpaper random kayak gitu Nah, kemudian kalau misalnya di atasnya lagi ya guys Nih, kita menuju ke atasnya Ada bagian wallpaper juga ya guys Tapi ini wallpaper khusus bagian color-color gitu Kayak warna hitam, warna putih Warna, apa ini? Brown Brown itu apa ya bahasa indonesinya? Anjir lah, lupa gue guys bahasa indonesinya apa Kemudian disini disampingnya Ini versi drugnya ya guys Versi warna gelapnya gitu Disini gue jajarin nih Semuanya disini ya guys Sama kayak di sebelah kiri disini Kemudian di ujung sini ada wallpaper random juga nih Gara-gara yang di bawah ini kagak cukup ya guys Jadi gue pindahin ke atas ini aja nih Supaya rapi gitu Kalau misalnya gue paksain sampai ke ujung Ya nanti desainnya kagak rapi gitu ya guys Karena gue sukanya yang rapi-rapi gitu ya Nah, kemudian kita ke atasnya lagi nih ya guys Di atas wallpaper Disini gue ada ngejualin Apa nih? Adventure Adventure ya guys Buat kalian suka ngedesain WTD nih Bagus banget nih ya guys Item-item adventure ini Kemudian disini Ada item blok-blokan ya guys Nih random blok Biasanya orang yang membuat WTD Memakai blok yang ada disini ya guys Kemudian disini ada Shining Kemudian di atasnya lagi Ada blok-blokan color Seperti biasa ya guys Kemudian disampingnya ada Yang versi gelapnya lagi Dan disini pastelnya ya guys Kemudian di atasnya juga Blok-blok yang mahal-mahal ya guys Buat desain juga nih Atau gue buat mempercantik Buat kalian gitu ya Dan juga di atasnya disini Khusus buat blok-blokan Crystal ya guys Nih Blok-blok yang paling mahalnya Anjir Kemudian disini Gue ada ngejual Farmable juga ya guys Kemudian disini Ada mannequin juga ya guys Gue jual nih Kemudian disini ya atasnya Blok-blokan class ya guys Satu baris aja Malah seharusnya Blok-blokan class ini Paling gak dua baris ya guys Tapi disini gue jadikan Satu baris aja Ya udah Karena kagak cukup ya guys Dan juga disini Bagian khusus Apa itu namanya Apa ini Masak woy Safe Anjir Lupa gue co Nah kemudian disini Khusus buat fishing-fishingan ya guys Buat kalian Golas Fishing gitu Menyesuaikannya ya Oke jadi disini Kita ke bagian kirinya lagi ya guys Mulai dari yang bawah Paling bawah Ya namanya aja Sobthor ya guys Jadi disini gue harus Sergain Jadi di bagian sini ya guys Gue ngejual Lem-lem Lem itu lampu Ya mulai dari ujung Sampai ke ujung ya guys Semuanya ini gue jual lampu Kemudian disini ke atasnya Jadi disini gue ada ngejual Meja-mejaan Kemudian disini Checkpoint Nih checkpoint Ini semuanya ini Checkpoint ya guys Nih mulai dari Checkpoint ini Sampai ke checkpoint ini Kemudian di atasnya Ini Bagian kursi Ini full sampai ujung ya guys Mulai dari awal Sampai ujung nih Bagian kursi Banyak banget ya guys Bagian kursi ini Apalagi gue nge-stockinnya Bagus-bagus nih ya guys Anjay Nah kemudian disini Bagian ladder nih Platform ya guys Karena disini Bagian platformnya Kagak cukup ya guys Gue pindahin ke bawah nih Sisanya Nah kemudian disini Bagian door-door Kayak gitu Bagian ada door Screen door Kemudian disini Di atasnya Bagian entrance Semua ya guys Nih Entrance Dari VIP Sampai ke jail door Kemudian disini Bagian sign Nih Gue stockin yang bagus-bagusnya Juga ya guys Kemudian Disini Bagian display Display block ini Gue taruh Di samping white door ini ya guys Karena Block-blockan display ini Yang paling banyak Dicari orang gitu Jadi gue taruh Di samping white door ya guys Supaya orang-orang Mudah gitu Mencari display-nya ini Dan juga kemudian Disini bagian Bot-botan ya guys Kayak Apa ini namanya Aduh lupa gue anjir Scale bulletin Kemudian Bulletin bot Gasbox Ya pokoknya disini Bagian bot-bot gitu Yang biasanya dipakai orang Untuk ngedesain What juga ya guys Dan juga disini Ada portal-portal nih Gue jualin ya guys Portal-portal-portalnya Yang mudah terjual gitu Kemudian disebelahnya Ada bagian Get-getan ya guys Kayak Tracerches Devijon Kemudian Vischer Wah Gigi-gimang sih ini Kemudian diatasnya lagi ya guys Disini gue ada ngejual Musik-musikan nih Karena ya guys Musik-musikan kayak gini Sering banget gitu Muncul di Rolex Quest ya guys Ataukah di Daily Quest gitu Jadi apa salahnya Jadi apa salahnya kita jual Musik-musikan juga ya guys Di what fanshop kita Jadi khusus untuk Dua baris ini ya guys Gue bakal ngejual Set-setan aja gitu Set-setan youtuber ya Nih kayak Ini Set Jamel ya guys Nih Ini set Jamel Kemudian ini Set Exodia ya guys Kemudian ini Set Lenwa Kemudian ini Set Terry Jackie Tapi belum jadi gitu Dan juga ini Mister Sangok Ya kemungkinan nanti Bakal gue tambahin lagi ya guys Gue mau mencari Set-set youtuber Digotopia gitu Oke jadi disini Kita akan memasuki Ke pembahasan Gimana ceritanya Gue bisa tekanan scam Sebanyak 60DL ya guys Nih gue bakal kasih tunjuk kalian Foto pada saat Gue tekanan scam itu ya guys Nih fotonya Bisa gak kalian Memahamin Apa maksud dari foto ini Gue kasih kalian Waktu 5 detik dah Buat memahamin Apa maksud dari foto ini ya guys 5 4,3,2,1 Oke selesai Nah jadi disini Gue bakal cerita nih Apa maksud dari foto ini ya guys Jadi Pada hari 1 malam ya guys Lebih tepatnya Malam minggu gitu Nah malam minggu itu Gue udah selesaikan Ngedesain semua What fanshop gue ini Udah pasti dong Setelah gue ngedesain What ini Gue langsung mencari Barang-barang Buat dibeli Untuk ngestokin Di fending shop gue ini ya guys Nah terus Setelah itu Gue ada ketemu What shop Yang dimana dia Ngejual barang-barang itu Di harga yang murah-murah ya guys Nah jadi disitu Gue tanpa pikir panjang Langsung aja nih Ngeborang Blok-blokan Yang ada disitu ya guys Dari glowy Cetawai Yang seperti kalian lihat tadi Ada granite juga Dan Yang terakhir Ada headcaster stun ya guys Nah jadi Headcaster stun disana Di setting Ownernya Di harga 30 WL each ya guys Yang dimana Harga sebenarnya itu Adalah 30 per WL gitu Jadi disini Gue kagak tau nih ya guys Apakah Ownernya Memang kagak sengaja Ngenarung harga 30 WL each Atau Ownernya Memang sengaja gitu Ngenarung harga segitu Buat nge-scam orang Jadi disini Gue kagak tau ya guys Yang mana yang benar Tapi disana Gue kagak sengaja ya guys Ngebeli sebanyak 200 headcaster stun Di harga Di harga 6.000 WL Atau bisa dibilang Itu 60 DL ya guys Jadi sebelumnya itu ya guys Gue kagak sadar Sama sekali gitu Kalau misalnya Gue ngebeli item Seharga 60 DL ya guys Tapi gue sadarnya itu Pas udah Kebeli itemnya itu ya guys Karena Biasanya set kita Ngebeli item Dari fending itu Bakal ketahuan disini ya guys Nih disini Di bagian Cat-cat ini Disitu gue ngeliatin West dong Bok 200 headcaster stun For 6.000 WL Disitu gue terkejut ya guys Anjir 6.000 WL loh co Nih Gue masih ada ya guys Bloknya di bebek gue nih Nih Headcaster stun Anjir Blok Blok haram Anjir lah co Kalau misalnya Kalian kagak percaya Nih langsung aja Kita menuju Ke what fending shop dia ya guys Yang ngejual blok itu Oke jadi Sekarang kita udah berada Di what fending shop dia nih ya guys Yang ngejual Headcaster stun Di harga 30 WL Nih Gue ada disini ya kan guys Setelah ngebeli Glowy blok 10 per WL Nih kalian liat Harganya murah-murah banget ya guys 50 Juta Y 50 per WL Cloth 9 per WL Granite 25 per WL Yang lainnya Per WL Per WL Ya guys nih Per what lock Per what lock Per what lock Per what lock Ini nih Coba kalian liat 30 what lock It's Anjir Banget co 30 what lock It's Astaga Mana gue ngebelinya 200 biji lagi Eh Tuh kan Seperti kalian liat guys 30 what lock You will get 1 headcaster stun Gue kagak bohong ya guys Kalau misalnya kalian bilang Gue bohong Apalah bapak Apalah kalian lah Boong Anjir Jadi disini gue masih menunggu Ownernya sampai online ya guys Nanti kalau misalnya dia udah online Gue bakal MSG dia nih Kalau misalnya dia mau ngembalikan DL gue Ya syukur aja gitu ya guys Tapi kalau misalnya dia Kagak mau ngembalikan Yaudah lah ya guys Pasti aja gitu Ya menurut gue disini Ownernya salah setting sih guys Yang lainnya bener-bener aja gitu Per what lock Per what lock Cuman satu ini aja ya guys Yang salah ke setting gitu Jadi disini yang salahnya gue sih guys Ya sih yang salahnya gue Kagak hati-hati gitu Tapi Ya Sama aja gitu loh guys 60 DL anjir 60 DL ku disini cok 60 DL gue disini anjir Tolong 60 DL ku disini cok DL gue disini anjir lah 60 DL Bayangkan guys 60 DL dalam satu pending Hah Kagak tau lagi lah Gue pengen bilang apa ya guys Haduh Oke jadi sekarang kita kembali Ke what finding shop kita lagi ya guys Jadi disini gue masih ada Kekurangan satu hal lagi ya guys Di what finding shop gue ini Mau tau gak apa kekurangannya Ya disini gue kekurangan Name whatnya ya guys Jadi untuk sementara What finding shop gue ini Namanya Westfand ya guys Jadi gue disini masih ngecari nih What name apa yang bagus ya guys Untuk dijadiin what finding shop gitu Jadi kalau misalnya gue belum ketemu Nama what yang bagus Ini belum gue buka ya guys Finding shop gue ini Jadi kalau misalnya kalian nih ya guys Ada ngejual nama what yang bagus Boleh nih datang ke what westfand ya guys Kemudian kalian tulis nih Nama what yang kalian jual apa ya guys Disini di my box Nih gue taruh 22 nih ya guys 22 Jadi disini nama what yang gue cari itu ya guys Antara 3 letter Atau gak 4 letter Yang bisa dibaca gitu Nama whatnya Atau gak Rari Indo dah ya guys Jadi kalau misalnya kalian ada nama what 3 letter kah 4 letter kah Atau Rari Indo Boleh aja nih kalian post di my box disini ya guys Di what name yang namanya itu Westfand Oke guys mungkin sampai segini aja buat video kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Disini gue Westdong22 Jumpa lagi di next video Bye bye See ya mamangku Bye 21 Bye bye selamat menikmati